Produsen Realme tampaknya memang masih terus gencar dalam upayanya untuk memperkuat pasar smartphone global dengan regam produk perangkat cerdas garapannya. Berbagai langkah pengembangan pun turut dilakukan dan terbukti hampir seluruh perangkat garapan. Mantan sub-brand Oppo ini memiliki pangsa pasar tersendiri. Maka tak heran jika Realme pun masih terus maju dengan menerapkan berbagai teknologinya untuk mempercanggih lini smartphone garapannya tersebut. Terbaru menyebut bahwa produsen asal Tiongkok ini kembali akan merilis 2 ponsel anyat yang mengusung nama Realme 10 Pro dan juga Realme 10 Pro Plus di Indonesia. Kemunculan info soal varian Realme 10 Pro ini tentu saja tak lepas dari info terbaru yang dirilis oleh GSM Arena dan juga tentunya TKDN Indonesia yang mana telah membocorkan sebagian besar spesifikasi dan fitur yang akan dibawa oleh ponsel cerdas ini. Realme baru saja membagikan teaser lain untuk 10 siri smartphone yang akan datang. Sebagaimana dilansir dari GSMU China dalam teaser terbaru perusahaan memamerkan panel layar melengkung dari Realme 10 Pro Plus 5G menjelang peluncurannya di China. Sebelumnya pembuat smartphone China membagikan teaser yang mengisyaratkan jajaran smartphone yang akan datang dengan tampilan dengan tepi melengkung. Namun saat itu tidak jelas model mana yang akan menampilkan panel layar ini. Namun kekinian teaser terbaru pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa model Realme 10 Pro Plus akan mengampilkan tepi melengkung. Realme pun akan meluncurkan model dasar Realme 10 4G di Indonesia pada 9 November 2022. Sementara untuk versi Pro dan juga Pro Plusnya bakal dirilis di tirai bambu pada 17 November 2022. Untuk desain dan spesifikasi yang ada di Indonesia ponsel, Realme 10 Pro bakal sama persis dengan pasar China. Gambar langsung Realme 10 Pro yang seharusnya bocor baru-baru ini dan tampaknya memiliki desain yang serupa. Ponsel ini baru-baru ini juga terlihat di database TKDN Indonesia. Kabar terbaru mengatakan series Realme 10 Pro sedang dalam tahap pengerjaan dan rencananya akan dirilis pada 17 November sesuai jadwal. Itu artinya smartphone bisa dilaunching tanpa ada hambatan pada bulan ini. Mengingat seriesnya aja sudah launching 6 bulan sebelumnya terhitung bulan Februari di Indonesia. Oke mungkin tidak usah banyak bacot demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga ini. Berikut ini kami berikan informasi terbaru dari Realme 10 Pro. Tapi tolong kalian klik like dan subscribe-nya dulu bantu kami untuk selalu bersemangat membuatkan konten HP baru yang ada di Indonesia. Mengenai tampilan visualnya Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED untuk memaksimalkan penampilan visual secara lebih jernih dibandingkan panel lain. Sementara itu untuk ukuran layarnya sendiri rupanya perangkat premium buatan Realme ini mengusung layar seluas 6,67 inci. Dengan ketajaman resolusi Full HD Plus serta Dolby Vision. Apalagi layar pada Realme 10 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR10 Plus. Dengan refresh rate 120Hz yang menurut kami sangat amat kencang. Untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung. Tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Untuk soal perlindungan layarnya dipastikan bahwa Realme 10 Pro bakal melapisi layar visualnya. Dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5 yang sangat handal dalam mencegah terjadinya goresan dari benda tajam. Menginjak pada bagian lain kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro. Dimana dalam soal ini Realme akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan Mediatek yakni Dimensity 1080. Chipset HP ini berarti sama dengan Realme 10 Pro Plus serta Redmi Note 12 Pro yang ada di pasaran Cina sana. Sayangnya chipset Dimensity 1080 masih kalah dengan chipset Dimensity 8100. Dan juga Snapdragon 778G. Walaupun begitu chipset Dimensity 1080 masih di atas Snapdragon 695. Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif Realme 10 Pro akan menawarkan 2 pilihan RAM berkapasitas besar hingga 6x8GB. Yang mana dipastikan sanggup memicu percepatan multitasking secara responsif. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128x256GB. Juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file. Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat maka Realme 10 Pro akan mengusung OS Android 12 dengan tampilan antar muka Realme UI 4. Bergerak pada sektor lain kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro. Mengungkit soal itu kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih dengan sensor lensa kamera non-fungsional dan fleksibel. Bukan tanpa alasan karena Realme 10 Pro sendiri akan menawarkan 3 kamera belakang dengan masing-masing sensor memiliki kelebihan sendiri. Salah satunya yakni soal sensor kameranya yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan 3 lensa kamera. Dimana terdiri dari kamera utama 64 atau 108MP. Dengan sensor Sony dan kamera ultrawide serta makro. Bahkan kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Disamping itu Realme 10 Pro akan menawarkan satu kamera depan 16MP. Yang mana dilengkapi rekaman video 1080p pada 30fps saja. Dengan demikian maka sudah barang tentu sisi kamera dari Realme 10 Pro ini. Akan jadi fitur atau sektor yang sangat diandalkan sekaligus diumbulkan. Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Realme 10 Pro pun. Tak bisa dilepaskan begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali. Dimana Realme 10 Pro sendiri sudah mendukung akses jaringan 5G. Yang dipastikan sambung pemicu kesabilan jaringan. Agar aktivitas di dunia maya menjadi lebih lancar. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data. Seperti butut 5.3 Koneksi NFC Dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos USB Type-C Dan USB Only Go Sementara itu lubang audio jack 3.5mm sebagai lubang headset kabel pada Realme 10 Pro. Ini masih tersedia sehingga Realme fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3.5mm ini. Baterai pada spesifikasi Realme 10 Pro pun akan saya turut bahas secara mendalam. Dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro ini juga diklaim sudah lumayan. Yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 33 Watt. Sayangnya hingga video ini di upload belum ada kepastian berapa bandarol harga resmi dari Realme 10 Pro. Menurut kalian berpaka harga yang pantas untuk smartphone ini. Tapi mengaca pada pendahulunya smartphone Realme 9 Pro cuma dijual 3 jutaan rupiah saja di Indonesia. Semoga pas masuk pasar Indonesia harganya tetap sama atau bisa juga lebih untuk ponsel ini. Smartphone ini akan dirilis ke Cina dulu pada 17 November 2022. Untuk pasar Indonesia kemungkinan besar seminggu setelah perilisan Cina bakal masuk ke Indonesia. Buat kalian yang bertanya bang apakah ponsel Realme 10 Pro bakal dirilis barengan dengan Realme 10 biasa? Kami pastikan jawabannya tidak. Karena ponsel Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus bakal dirilis barengan karena keduanya sudah memakai jaringan 5G di Indonesia. Karena ponsel ini sudah aman di TKDN Indonesia dan juga sudah di sertifikasi negara lain. Jadi kami pastikan ponsel Realme 10 Pro masuk ke Indonesia di akhir November 2022. Oke itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.